Kesimpulan, berdasarkan analisa yuridis bagaimana telah diurahkan di atas, maka kami selalu menurut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa rukas NNB telah terbukti serasa dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebegiannya diatur dan tindak pidana dalam dakwaan ke-1 pertama, melanggar pasal 12 huruf A, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberhasilan pidana korupsi sebegiannya telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan tindak pidana korupsi jumlah pasal 55 R1 ke-1 KUHP, jumlah pasal 65 R1 KUHP dan dakwaan kedua, melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberhasilan pidana korupsi sebegiannya telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan tindak pidana korupsi tujur mawi tindak pidana bahwa sebelum peruntumum menyampaikan tindak pidana terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan yang melekat pada diri maupun perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program perintah dalam upaya pemberantasan korupsi terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan terdakwa bersikap tidak sopan selama persidangan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini kami menuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindah Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengalami perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut Satu, menyatakan terdakwa lukas NMB terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pindah korupsi berkembang dalam dakwaan ke-1 pertama melanggar Pasal 12 Uruf A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan undang-undang No. 399 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP Dua, menyatakan terdakwa lukas NMB terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pindah korupsi sebagian dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 12 B Besar Undang-Undang RI No. 399 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak korupsi Tiga, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan Dua, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 47.833.485.350 rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Dalam hal terdakwa saat itu terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dibidana penjara selama 3 tahun Lima, menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dicatokan Enam, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Tujuh, menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa penjabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana Delapan, menetapkan agar barang bukti yaitu Barang bukti nomor urut 1 berupa 1 buku tabungan Bank BCA KCP Welingi dengan nomor rekening 3220539201 atas nama Dian Pusbita S dengan halaman 1 sudah diterubek Sebagian, sampai dengan barang bukti nomor 1024 berupa uang sejumlah 225 juta rupiah yang disetorkan dengan cara transfer ke rekening penampungan KPK Perkara Gubernur Papua di Bank BRI nomor BRIVA 888 dan seterusnya tanggal transaksi 14 April 2023 nama penyetor Orlando beserta satu lembar tindasan Bank BRI tanda bukti penyetor nomor 4919 dan seterusnya Seluruh barang bukti dikembalikan kepada penentu umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Sembilan, menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500 dibebankan kepada terdakwa Sembilan rumahnya penutup demikianlah surat tuntan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan di Pengadilan Tidak Memang Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, batin, dan ketekuhan iman kepada kita semua khususnya kepada masyarakat hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini Amin Penutup umum pada Komisi Pembesaran Korupsi ditandatangani Demikian yang mulia Ayo Diserahkan Sekalian dengan soft copy-nya ya Terima kasih Sudah Baik ya, sudah kita dengar bersama ya Tuntutan pidana yang sudah dibacakan secara berturut-turut oleh penutup umum KPK Atas tuntutan itu, saudara secara pribadi maupun tim penesat tukum saudara Mempunyai hak ya Untuk mengajukan Nota pembelaan Ya, silakan Nota pembelaan Nota pembelaan Nanti tolong Salah satu Pak Oce mungkin di samping Untuk konsultasi langsung Membuat Nota pembelaan Dan kami juga membuat Cuma karena terlalu banyak Kami sekalian mohon yang mulia Tanggal 21 hari Kamis Sekalian mohon ini Ya Hari Kamis yang mulia Nanti dibuat juga pembelaan oleh Nanti bikin pembelaan Nanti bikin Jadi, saudara terdakwa Saudara punya hak Untuk mengajukan pembelaan Secara pribadi Dan dari tim penasihat tukum juga Nanti kami akan musyawara Permohonan saudara Sampai hari Kamis Tanggal 21 Bentar ya Bentar ya Baik ya Setelah kami bermusyawara Atas permohonan dari Tim penasihat hukum terdakwa Untuk memberi kesempatan Untuk menyusun Nota pembelaan Ya Sidang Kami akan buka kembali Pada hari Kamis Tanggal 21 Ya Hari Kamis Tanggal 21 September 2023 Ya 8 hari Kan yang kita jadwalkan kemarin Kan hari Rabu Tanggal 20 Diminta untuk Lewat 1 hari Sampai tanggal 21 Ya bisa ya Baik Sebelum kami tutup Ada yang mau disampaikan Penutup umum Baik Terima kasih Dari yang melihat Untuk pelaksanaan tersebut Untuk Berbuat kontrol Yang mau Kontrol ya Besok hari Kamis Tanggal 14 September Kamis tanggal 14 Siap Nanti Buat penetapan ya Iya Terima kasih Yang mulia Untuk juga Lebih mempermudah Yang singkatan itu Boleh gak kami minta Melalui Panditra yang mulia Apa Yang singkatan Yang agak tipis Tadi kan dibacakan Dua yang mulia Jadi ini kan Resumen yang kita buat Hanya untuk mempermudah Kita membaca Untuk yang punya Lengkapnya sudah ada disitu Ini Lengkap disitu Semuanya sudah ada di dalam Iya Permudah kami Sudara kan punya tim banyak ya Ya nanti kita minta Melalui Panditra yang Yang agak tipis Kita fotokopi Melalui Panditra Nanti ya itu bagian teknis ya Kalau di perkahatan yang mulia Yang jelas Sudara sudah Diserahkan Tuntutan pidana Sudara untuk Memberi sempatan Sudara untuk mempelajari Bukan itu yang dibaca Mengabulkan permintaan Sudara Untuk Pembelaan Hari Kamis tanggal 21 Baik Itu aja ya Cukup hanya itu Kita jadwal sidang Jam berapa Pak Bisa jam 10 Tetap ya Jadwalnya jam 10 pagi Tetap ya Baik Persidangan hari Nyatakan selesai Dan akan dilanjutkan kembali Pada hari Kamis Tanggal 21 September 2023 Dengan acara Pembacaan nota pembelaan Dari Terdakwa Dan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa Sudara Terdakwa Kembali lagi ke tahanan Sidang jatakan selesai Dan ditutup Terima kasih telah menonton! 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 Program-program Kompas TV Melalui sharean digital, pay TV, dan media streaming lain Kompas TV Dependent Berpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!